Pergerakan stok indeks ini mewakili saham-saham yang ada di dalamnya secara menyeluruh. Dan ini adalah perumusannya, ratus dikalikan dengan close price dikurangi low, lalu nilai tersebut dibagi dengan high dikurangi low. Dan ini terbukti efektif bisa mendulang keuntungan bukan hanya ratusan persen tetapi bisa sampai ribuan persen. Dengan memanfaatkan yang namanya double screen. Terima kasih. Baik, silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swasiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu semua kembali bergabung di acara webinar pada sore hari ini. Dan khusus untuk edisi kali ini saya akan membawakan satu materi yang berjudul Stock for Stock. Kita akan membahas dan mengupas banyak bagaimana sebetulnya fungsi daripada stokastik itu yang nanti akan diterapkan pada instrumen stock. Artinya pada instrumen saham. Baik, Bapak dan Ibu. Kalau melihat daripada definisi stok indeks itu sendiri, stok indeks ini merupakan indikator pasar untuk mengukur dan mencatat rata-rata tingkat perubahan harga saham, baik sebagian maupun keseluruhan atau istilahnya common stock yang ditransaksikan di bursa. Kalau berbicara eksotisme, Bapak dan Ibu, pasar stok indeks ini sangat-sangat menarik sekali. Ketika seseorang mulai berkecimpung di dunia futures, umum sekali banyak orang mulai mengenalnya dari instrumen mata uang terlebih dahulu. Atau orang lebih mengenal dengan forex. Lalu kemudian banyak orang menyukai untuk bertransaksi pada instrumen emas atau XAU-USD. Namun demikian, Bapak dan Ibu, perlu diketahui juga bahwa eksotisme daripada pasar stok indeks ini luar biasa sekali. Sangat-sangat menarik sekali. Jadi tentunya diharapkan kita bisa memanfaatkannya dengan indikator yang tepat. Apa saja eksotisme daripada pasar stok indeks? Yang pertama di sini adalah secara kinerja. Jadi kinerja daripada pasar stok indeks ini, ini merupakan investasi yang memiliki kinerja terbaik. Bahkan 97 persen itu kinerja investasi seluruh reksadana aktif dalam kurun waktu 45 tahun terakhir. Lalu kemudian secara diversifikasi, pergerakan stok indeks ini mewakili saham-saham yang ada di dalamnya secara menyeluruh. Jadi memang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, bahwa yang namanya stok indeks ini berbeda dengan single stok. Yang namanya stok indeks adalah kumpulan dari berbagai perusahaan tergabung menjadi satu indeks. Atau orang ada juga yang mengenalnya dengan istilah IHSG, indeks harga saham gabungan. Dan stok indeks ini merupakan tempat ideal untuk melakukan diversifikasi portofolio. Lalu kemudian short selling Bapak dan Ibu. Bertransaksi pada stok indeks ini memberikan peluang serta kebebasan untuk memperoleh keuntungan, baik pada saat pasar beris maupun bulis, tanpa ada peraturan yang membatasi dalam kondisi apa dan bagaimana saat bertransaksi. Lalu kemudian clearing, proteksi atau modal, dana nasabah ini terlindungi secara aman pada segregated account sesuai dengan aturan dari ketentuan pasar yang telah disepakati. Baik, kalau berbicara word map Bapak dan Ibu, jenis-jenis daripada stok indeks di dunia ini sangat banyak dan sangat umum sekali di industri futures, kita mengenal ada stok indeks dari Hongkong, itu yang disebut dengan Hang Seng, lalu kemudian di Jepang, itu disebut dengan Nikkei, lalu kemudian kita lihat di Amerika, ini adalah stok indeks, ada tiga yang dikenal di sana, Dow Jones, lalu S&P 500, ada juga Nasdaq 100, lalu kemudian kita lihat di Inggris ada FTSE 100, kemudian di Jerman ada DAX di sana. Ini adalah stok indeks yang sangat menarik sekali apabila kita bisa memanfaatkan peluangnya di sana. Lalu kemudian kaitannya dengan produk-produk dari GK Invest sendiri, kita lihat Bapak dan Ibu dari negara Amerika, Dow Jones atau dengan kodenya DJ5, lalu kemudian S&P 500, S&P 50, juga Nasdaq, NQ20, dia akan beroperasi dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 3 lewat 15. Ini adalah berlaku untuk pasar stok indeks Amerika. Lalu kemudian untuk Nikkei Jepang, ini terbagi menjadi dua sesi Bapak dan Ibu, itu dari sesi 1 adalah pukul setengah 7 pagi sampai dengan pukul 1 lewat 25 menit siang hari, lalu kemudian dilanjutkan pada pukul setengah 3 sore sampai dengan pukul 3.15 dini hari. Begitu pun untuk pasar hangseng ya, terbagi dalam 3 sesi, yaitu pukul 8.15 sampai pukul 11, lalu kemudian off, disambung pada sesi kedua, yaitu pukul 12 lewat 10 sampai dengan 15.30 sore, lalu dilanjutkan pada pukul 4 lewat 15.00 ya, dan akan berjalan sampai pukul 12 malam. Artinya kalau kita melihat saat ini adalah pukul 4 lewat 18 menit, berarti hangseng sedang masuk di sesi ketiga ya. Lalu kemudian untuk DAX Jerman, jam transaksi akan berlangsung dari pukul 1 siang ya, pukul 1 sampai dengan pukul 3 pagi dini hari ya, kecuali untuk hari Jumat ya, artinya seperti hari ini, nanti malam itu di, berarti masuk ke hari Sabtu dini hari, itu akan off pada pukul 2 lewat 58 menit. Jadi, mengapa hal ini terdapat sesi-sesinya, perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa pergerakan di stok indeks ini sangat-sangat luar biasa, cepat sekali ya. Artinya kita tentu apabila full 24 jam, tentu ini akan melelahkan Bapak dan Ibu. Sehingga dengan pembagian sesi minimal, kita memiliki waktu untuk mengevaluasi, termasuk sekaligus beristirahat ya, untuk berstrategi menghadapi pada sesi-sesi berikutnya. Dan ini tentu berbeda dengan mata uang, ataupun emas ya, yang hampir 24 jam bergerak ya, dari Senin sampai dengan Jumat, tetapi berbeda untuk jam atau waktu dari stok indeks. Baik, kita mulai masuk kepada pembahasan daripada stokastik oscilator. Ini adalah salah satu indikator yang bisa kita manfaatkan pada saat kita bertransaksi pada instrumen stok indeks. Mengapa stokastik menjadi pilihan? Karena stokastik itu memiliki karakteristik yang sangat volatil, Bapak dan Ibu ya. Stokastik oscilator ini adalah indikator yang ditemukan oleh Jocelyn pada tahun 1950-an, dan ini cukup populer digunakan dalam trading pada hampir semua jenis pasar. Kalau kita melihat daripada konten stokastik oscilator itu sendiri, itu terdiri dari empat komponen. Yang pertama adalah moving average method, lalu kemudian ada yang namanya presentation key setup, lalu yang ketiga presentation D setup, dan yang keempat adalah slowing setup. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Ini adalah stokastik display setting yang umum sekali kita sama-sama mengetahui ya. Di sini ada presentation key-nya, lalu ini presentation D-nya, dan di sini adalah slowing-nya ya. Tentu angka-angka daripada parameter yang akan kita input sangat berpengaruh kepada bentuk stokastik, dan tentunya itu akan berujung kepada putusan kita dalam hal analisa. Apakah saat itu kita mau melakukan entry dan exit, atau kita mau wait and see, menunggu konfirmasi datang. Membahas tentang MA method ya, moving average method yang ada di dalam stokastik oscilator, sifat dasar pergerakan stokastik ini mirip dengan gelombang Elliot, atau mirip dengan Elliot wave pada running price di pasar. Lalu kemudian, Bapak dan Ibu bisa lihat pada gambar di samping kanan ini, ini tampak sifat pergerakan keduanya ini sepintas sama. Tetapi, apabila Bapak menggunakan metode eksponensial, ini akan lebih mudah untuk dibaca penampilannya. Terutama jika terjadi keadaan divergensi, hal yang krusial ya dalam analisa teknikal. Untuk gambar yang atas, MA methodnya ini menggunakan eksponensial, sedangkan yang bawah menggunakan simple ya. Jarang sekali orang mengubah daripada MA method yang akan digunakan pada stokastik oscilator, kebanyakan mereka menggunakannya simple ya. Sedangkan yang namanya tekanan palsu atau divergensi, itu selalu mungkin terjadi pada saat pergerakan berlangsung. Dan secara umum, para teknikian trader itu sangat menganjurkan kepada kita untuk menggunakan eksponensial method. Lalu kemudian kita lihat komponen yang kedua adalah presentation key setup ya. Jadi parameter ini menentukan jumlah bar level harga tertinggi dan level harga terendah yang dihitung pada harga penutupan atau close price. Jadi presentation key ini adalah parameter yang angkanya di depan Bapak dan Ibu. Ini untuk menentukan jumlah bar ya, baik harga tertinggi maupun harga terendah sebelumnya yang dihitung pada harga penutupan. Dan ini adalah perumusannya langsung dari Jocelyn ya, sesuai dengan blueprintnya. Ini adalah pengertiannya 100 dikalikan dengan close price, dikurangi low, lalu nilai tersebut dibagi dengan high, dikurangi low ya. Ini tidak perlu diingat oleh Bapak dan Ibu, ini cukup saya informasikan saja untuk diketahui sebetulnya seperti apa daripada presentation key setup itu sendiri. Lalu kemudian pada gambar di samping kanan, ini menunjukkan presentation key yang berbeda. Yang atas Bapak dan Ibu, sengaja saya buat parameternya 933. Lalu yang tengah ini gambarnya adalah 533. 533 adalah default setting. Ketika Anda membuka MetaTrader, biasanya akan disuguhkan yang pertama kali itu adalah 533. Lalu kemudian yang paling bawah ini dengan bar 2133. Semuanya dengan metode eksponensial. Jadi dapat disimpulkan untuk presentation key ini, bahwa jumlah bar yang lebih sedikit, maka frekuensi osilasinya itu akan semakin besar Bapak dan Ibu. Sehingga noise yang menyebabkan salah sinyal juga besar. Jadi Anda bisa bayangkan ketika di atas Anda harus cepat-cepat sell, ketika di bawah harus cepat-cepat buy, osilasinya begitu banyak sekali Bapak dan Ibu untuk nilai bar yang sangat kecil. Maka dari itu penempatan daripada parameter stokastik disesuaikan dengan time frame itu harus betul-betul match. Jangan sampai kita menggunakan yang keliru. Baik, lalu kemudian kita lihat bagaimana pada komponen yang ketiga, yaitu presentation D set up. Presentation D ini pengertiannya adalah nilai rata-rata dari stokastik yang masih kasar, atau istilahnya raw stokastik. Kita lihat gambar di samping kiri sini, bahwa penampilan indikator stokastik dari presentation D yang berbeda ini, Bapak dan Ibu bisa perhatikan, kita tidak melihat yang angka depannya, tetapi kita melihat yang angka tengahnya. Oke, untuk gambar yang paling atas, di sini menggunakan parameter 933, tentu akan menjadi berubah ketika kita ubah angka tengahnya menjadi 913. Lalu kemudian angka tengahnya juga akan menjadi berubah apabila tengahnya diganti menjadi 973. Dan ini semuanya menggunakan metode eksponensial, MA metode-nya. Dan para trader teknikian pada umumnya menganjurkan bahwa untuk menggunakan presentation D, itu menggunakan 3 atau 5. Jadi parameter yang ada di tengah itu sangat disarankan. Menggunakan 3, Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang 5. Itu ideal sekali. Lalu kemudian yang tidak kalah penting di sini adalah kita harus juga memahami apa itu slowing setup-nya. Jadi slowing setup ini adalah nilai rata-rata dari moving average yang presentation key tadi. Angka bar yang paling depan. Karena semakin besar daripada nilai slowing setup-nya, maka akan semakin lambat, Bapak dan Ibu. Sifat terjadinya crossing antara presentation key dengan presentation D-nya. Itu akan mengalami pelambatan apabila nilai slowing-nya besar. Kita lihat pada gambar di samping di sini. Ini menunjukkan dengan slowing setup yang berbeda. Slowing setup berarti angka yang terakhir dalam penginputan. Di sini 9.33, lalu kemudian saya ubah juga ke 9.35, dan juga 9.37. Dengan metode eksponensial. Dan umumnya para trader sangat menganjurkan bahwa untuk penggunaan daripada slowing setup itu adalah 3 dan 5. Jadi boleh kita ambil kesimpulan, Bapak dan Ibu, dari deret angka untuk stochastic oscillator sangat disarankan untuk angka kedua dan angka ketiga itu bisa menggunakan 3 dan 5, atau 3 dan 3, atau 5 dan 3, atau bahkan 5 dan 5. Itu untuk angka daripada presentation D dan slowing setup. Tetapi untuk yang presentation K, yang angka paling depan itu bebas. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah menggunakan 5, ataukah menggunakan 8, atau 14, atau 21, bahkan lebih dari situ, itu bebas ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan strategi apa sih sebetulnya yang bisa kita manfaatkan dengan stochastic pada instrumen stock, ini yang paling penting adalah kita bisa memanfaatkan price action, dikolaborasikan dengan stochastic. Bapak dan Ibu berulang kali di seminar dan webinar saya, bahwa dalam trading, kita cukup berkonsentrasi dengan 6 key patent saja. Kita berkonsentrasi pada bentuk hammer, kita berkonsentrasi pada bentuk shooting star, harami, engulfing, dark cloud, dan piercing line. Kita cukup berkonsentrasi di 6 key patent ini saja, itu bisa sangat membantu kita pada saat pengambilan keputusan. Baik, saya akan coba ajak Bapak dan Ibu untuk melihat di layar grafik. Oke, ini adalah di pasar stock index Hong Kong ya, di Hang Seng, dengan menggunakan time frame 5 menit. Jadi Bapak dan Ibu perlu saya informasikan, saking cepatnya pergerakan Hang Seng, ini bahkan jauh lebih masif kecepatannya, Bapak dan Ibu, daripada XAUUSD. Jadi memang pergerakan maksimum itu bisa kita pantau dan kita manfaatkan pada time frame 15 menit. 5 menit dan 1 menit. Kalau kita bertransaksi dengan menggunakan time frame 1 jam, 4 jam, apalagi daily, itu momen akan banyak tertinggal. Oke, kita coba input untuk indikator stochastic oscillator. Periodenya misalnya di sini 5, 3, 3, lalu kemudian metodenya eksponensial. Untuk levelnya Bapak dan Ibu bisa manfaatkan dengan 20, 80. Biasanya untuk settingan defaultnya itu menggunakan 30 dan 70, Bapak Ibu bisa ubahnya ke 20, 80, lalu kita okeikan. Secara umum Bapak dan Ibu, literasi yang mengatakan bahwa apabila posisi stochastic sedang berada di bawah, Anda bisa memanfaatkannya untuk melakukan buy position. Lalu kemudian sebaliknya, apabila berada di level 80%, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkannya untuk melakukan sell position. Dan ini tentu tidak bisa digunakan asal menyentuh level lalu kita entry ya Bapak dan Ibu. Di sini betul-betul Bapak dan Ibu harus mengkolaborasikannya dengan price action. Kita ambil contoh di sini Bapak dan Ibu. Saya coba berikan arsir ya di sini. Nah yang ini. Oke saya coba perbesar. Bapak dan Ibu bisa melihatnya di sini. Ini sangat jelas sekali bahwa candle di sini membentuk pola yang disebut dengan hammer ya. Lalu kemudian stochastic ini juga berada di level 20. Ini sebuah momentum ya Bapak dan Ibu. Nah di sini dia mulai crossing ya. Artinya presentation key-nya dia sudah crossing dengan presentation D-nya pada level 20%. Di sini lah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy position ya. Kalau saya ambil garis vertikal seperti ini. Nah di area sini Bapak dan Ibu bisa melakukan buy position. Momentum di stock index ini kita bisa memanfaatkannya secara hit and run ya. Karena pergerakannya ini sangat cepat. Ini tidak bisa Bapak dan Ibu samakan dengan perjalanan daripada di forex atau di XAU ya. Kita lihat Bapak dan Ibu misalnya dari sini. Bapak dan Ibu entry. Dengan sedikit saja jaraknya Bapak Ibu bisa lihat di sana adalah sama dengan 79 poin Bapak dan Ibu. Ini luar biasa ya. Dan perlu saya informasikan kepada Bapak dan Ibu apabila Anda bertransaksi dengan menggunakan hitungan satu lot ya. Untuk volume transaksinya maka nilai per poinnya itu adalah 50.000 rupiah atau sama dengan 5 dolar. Untuk transaksi satu lot nilai per poinnya adalah 5 dolar. Jadi kalau tadi transaksi 79 maka Bapak Ibu tinggal kalikan saja 5 dikalikan 79 ya. Lalu kemudian kita lihat juga contoh-contoh lainnya Bapak dan Ibu. Nah di sini jelas presentation D-nya lebih mendominasi daripada presentation K-nya. Dia sudah mulai memotong di area 80%. Lalu kemudian Bapak dan Ibu juga bisa perhatikan pada price action-nya di sini sudah mulai membentuk yang namanya shooting star ya. Oke. Bapak dan Ibu di area sini bisa melakukan yang namanya sell posisi. Jadi ini adalah gambaran bagi Bapak dan Ibu apabila ingin memanfaatkan stochastic oscillator hanya berdasarkan kepada area 80 dan 20 harus dikolaborasikan dengan price action ya. Untuk strategi yang kedua, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan instrumen stock index dengan menggunakan double screen. Double screen ini pernah saya kupas di channel YouTube Rahasia Keuntungan. Di sana dibahas tentang strategi daripada power router dan ini terbukti efektif yang bersangkutan bisa mendulang keuntungan bukan hanya ratusan persen tetapi bisa sampai ribuan persen. Dia bertransaksi bermain dengan jangka pendek ya, hit and run, hit and run, dan itu dengan memanfaatkan yang namanya double screen. Baik, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat di layar grafik. Stoch index Hang Seng 15 menit berfungsi untuk melakukan analisa kemana kira-kira pergerakan harga akan terjadi. Apakah trend memang masih bullish atau bearish? Lalu kemudian untuk screen yang satunya lagi, di sini Bapak dan Ibu bisa memanfaatkannya untuk melakukan entry posisi. Baik, kalau terkait dengan penjelasan tadi, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan nilai presentation key yang besar ya untuk analisa. Artinya dalam menghadapi pergerakan harga yang begitu cepat, tentu jangan pernah dihadapi dengan nilai presentation key yang kecil Bapak dan Ibu. Itu akan terpontang-panting kita ya, artinya kita akan ketampar atas bawah Bapak dan Ibu. Jadi ketika memanfaatkan pasar yang begitu cepat, Bapak dan Ibu tentu harus mengkombinasikannya dengan nilai yang besar ya, sehingga isolasinya akan menjadi berkurang. Oke, di sini kita lihat stochastic oscillator, Bapak dan Ibu untuk levelnya silahkan gunakan 20-80, lalu parameternya bisa menggunakan 55 ya, 55, slowing-nya 3, presentation day-nya 3, metodenya eksponensial, kita okekan saja di sini. Oke, lalu kemudian untuk time frame 1 menitnya, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan stochastic oscillator dengan default setting 533 ya. Kita lihat di sini Bapak-Ibu. Baik, mari kita perhatikan. Dalam melakukan analisa di time frame 15 menit ini, kita lihat bagaimana pergerakan stok indeks Hang Seng ya. dari tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan terakhir 21 Oktober ya. Berarti kemarin Bapak dan Ibu bisa perhatikan letak daripada stochastic oscillator-nya. Oke, kalau kita lihat di sini, dia rata-rata berada di area 80%. Ketika stochastic dengan osilasi yang kecil berada di atas level 80%, maka Bapak dan Ibu hanya melihat untuk melakukan buy position saja. Begitupun sebaliknya, kita lihat Bapak dan Ibu. Apabila stochastic berada di bawah level 20, maka kita hanya melihat untuk melakukan sell posisi saja. Ini sangat membantu kita untuk mendapatkan momen dari sebuah instrumen yang pergerakannya begitu luar biasa cepat ya. Oke, saya berikan arsir. Contoh yang pertama tadi, Bapak dan Ibu menggunakan strategi stochastic-nya dengan cara yang umum, tetapi harus dikombinasikan dengan price action. Lalu kemudian cara yang kedua ini adalah merupakan double screen. Kita lihat contoh di tanggal 19 Oktober ya. Oke, pada time frame 1 menit, saya coba mundur menuju ke 19 Oktober. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu bisa lihat ini kombinasinya. Ini adalah time frame 15 menit, lalu ini adalah time frame 1 menit ya. double screen strategy ketika jelas stochastic berada di atas area 80%, maka ini adalah momentum Bapak dan Ibu untuk melakukan entry posisi. jelas di sini terjadi crossing antara presentation D dengan key. Bapak dan Ibu hanya melihat untuk melakukan by posisi saja. Di area sini, Bapak Ibu silakan by posisi. Ya, di area sini. Ini luar biasa. Lalu kemudian, Bapak Ibu bisa perhatikan pula, di area sini jelas, kita diminta untuk melakukan by posisi lagi. Ya, di area sini kita by lagi. Bisa perhatikan, Bapak dan Ibu. Oke, ini by, kita coba hitung berapa return yang bisa kita dapatkan. Ya, sampai sini. Di sini 258 poin. Kalau dilihat dari pukul 4.47 ya. 4.47 sampai dengan 4.57. Hanya dalam 10 menit saja, sudah terjadi pergerakan 258 poin, Bapak dan Ibu. Ini luar biasa. Pergerakan daripada stock index ya. Lalu kemudian, walaupun dia sudah di atas, stochastic memberikan sinyal kepada kita untuk kembali melakukan transaksi. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Lalu kemudian di area sini, jelas ada dua. Di area sini ya, ini satu, dua. Dia juga menyuruh kita untuk melakukan by posisi. Bapak dan Ibu bisa perhatikan semuanya ya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, di mana pergerakan Hang Seng ini sedang menuju ke area 80%, maka ini memang sangat jelas tekanan itu bergerak ke atas ya, dorongannya ke atas. Mari kita lihat bagaimana kondisi yang pada saat terjadinya sell posisi. Ini berada di tanggal 14 September ya. Wow, jauh sekali. Oke, mohon ditunggu. Kita lihat di time frame 15 menit, dia terjadi pertama kali ke bawah itu, pada pukul 9.30. Di sini pun kita tinggal sesuaikan saja Bapak dan Ibu. Kita lihat yang pukul 9.30-nya. Mulai dari mana dia? Oke, dari area sini ya. 9.30. Oke, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Di sini disarankan dan memberitahu kepada kita, kita bisa melakukan sell posisi di sini, Bapak dan Ibu. Begitu sudah sell, kita tidak bisa berlama-lama di pasar. Kita betul-betul hit and run ya di sini. Kita lihat berapa keuntungan yang bisa didapat dari posisi sell di sini. Di sini 32 poin. 32 poin dikalikan dengan 5 dolar, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian kita diberikan informasi kembali untuk sinyalnya ya. Oke, di area sini. Di sini pun kita bisa melakukan sell posisi dan begitu seterusnya. Oke, jadi dengan menggunakan metode ini, Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan equity Bapak dan Ibu pada akunnya. Lalu kemudian bagaimana stochastic strategy pada instrumen stock index. yang ketiga ini adalah kita bisa memanfaatkan yang namanya divergensi pada support dan resistance. Di sini Bapak dan Ibu tentu dituntut ketelitian dan memang harus selalu melakukan praktis ya agar kita terbiasa untuk memanfaatkan daripada stochastic-nya. Oke. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah nilai low Bapak dan Ibu daripada stochastic. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah nilai low. Lalu kemudian yang ketiga, ini juga adalah nilai low-nya. Bapak dan Ibu bisa untuk melakukan praktis menarik menyambungkan garis antara low kepada low yang lainnya. Seperti ini. Tarik seperti ini. Bapak dan Ibu bisa perhatikan ketika terjadi yang namanya penjebolan atau terjadi break pada garis yang sudah kita tarik ini, maka di situ menginformasikan kepada kita bahwa yang namanya tren akan berubah. Ini fungsi yang ketiga daripada stochastic oscillator. Maka kalau kita melihat di mana terjadinya penjebolan, itu sudah bisa dipastikan itu berada di area sini. Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita tidak langsung untuk melakukan entry posisi, tetapi di sini kita betul-betul menunggu terjadi yang namanya pola swing-nya tadi ya, yang seperti disampaikan saya di awal, itu sangat mirip dengan Elliot Wave. Bapak dan Ibu, di sini confirm pertama terjadi penjebolan, lalu tunggu dia pasti akan kembali berbalik. Lalu kemudian kalau dilihat, Pak, dari mana itu akan terjadi pembalikan sinyal lemennya, ini sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Saya coba ganti warnanya supaya tidak bertabrakan ya. Oke. Dalam transaksi di layar, sangat jelas sekali ini adalah nilai tertinggi Bapak dan Ibu. lalu kemudian di sini adalah higher high-nya ya, nilai yang lebih tinggi lagi. Tetapi pada volume transaksi, stochastic oscillator mencatat bahwa di sinilah terjadi yang namanya divergensi Bapak dan Ibu. Nilai yang di sebelah kiri, ini lebih tinggi daripada yang di kanan. padahal di pasar jelas dia meninggi ya. Nah ini adalah tentu divergensi ya. Seharusnya kalau kondisi pasar normal, ketika harga ke atas, seharusnya stochastic pun ke atas, begitu pun sebaliknya. Ketika terjadi ketidaksesuaian volume, maka di sana kita harus peka ya pada saat melakukan analisa, bahwa ini akan terjadi yang namanya pembalikan arah. Bapak dan Ibu ditambah dengan bagaimana kita memanfaatkan setiap support daripada pembelokan arah dari stochastic, ataupun memanfaatkan pembelokan arah dari setiap resisten dari stochastic, itu akan membantu kita pada saat melakukan analisa. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, dari contoh di sini, ketika kita mulai melakukan entry di area sini, kita melakukan sale, kita lihat ya berapa poinnya. Ini kurang lebih 791 poin Bapak dan Ibu. Anda bisa bayangkan pergerakan yang begitu cepat, Anda tinggal kalikan saja, 791 poin dikalikan 5 dolar, dan itulah keuntungan yang bisa kita dapatkan. Baik Bapak dan Ibu, yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan webinar di sore hari ini, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya para partisipan semua, tadi sama-sama kita mendengarkan ya pengaparan dari Mr. Dekifan Stobi tentang stock for stock ya, ini hal yang sangat penting kita ketahui ya, caranya gimana untuk bisa menganalisa secara teknikal. Tadi Pak Adikis sudah memberikan sedikit informasi tentang stochastic, stoch for stock, jadi itu maksudnya ya, jadi stochastic for stock ya, untuk indik saham. Baik, kita akan buka setiap tanya jawab, beberapa partisiwan semua, yang ingin menanyakan langsung bisa mengaktifkan ya, mikrofonnya dipersilakan, dan yang mau lewat kolom cat juga nanti akan kami bacakan ya pertanyaannya. Dipersilakan. Oke Pak Adikis ya, jadi stock itu maksudnya stochastic ya di sini. Iya betul Pak Teguh. Jadi ini adalah hal yang biasa kita gunakan sebenarnya di stochastic ini ya. Betul, karena pergerakan itu yang begitu cepat, volatilitas yang sangat tinggi, tentu kita juga mencoba untuk menghadapinya dengan indikator yang memang memiliki karakteristik cepat juga Pak Teguh ya. Oke, oke. Kalau kita lihat indikator lainnya misalnya MACD ya, bukan berarti MACD tidak bisa digunakan di stock index, tetapi MACD itu sifatnya lamban Pak Teguh ya. Slow ya? Slow betul, sedangkan kita harus mencari momentum dengan begitu cepatnya ya, apalagi transaksi pada stock index, ini maksimum itu lebih baik di time frame M15 Pak. Oke, kita akan terbiasa dengan bertransaksi di 5 menit, bahkan di 1 menit ya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Silahkan Pak Adi. Iya, saya mau tanya. Itu Hang Seng. Saya suka Hang Seng, juga suka emas. dengan format atau style, karena pergerakan memang cepat kan, kalau seandainya prinsip saya, ketimbang ketemu minus, mending ketemu positif, walaupun itu kecil gitu. Artinya, artinya saya melakukannya dengan cara copi-copi, dan itu terbukti gitu. Boleh nggak sih, di Hang Seng melakukan dengan cara copi-copi? Boleh-boleh saja Pak. Apalagi tadi Bapak punya prinsip yang penting, ketemu plus gitu ya Pak ya, itu silahkan saja. Itu hak Bapak dalam pengelolaan akun Bapak. Boleh Pak jawabannya? Oke, terima kasih. Walaupun itu lotnya dalam 1 hari, bisa sampai 5, 6, nggak jadi masalah ya, multi-OP ya. Betul Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Adi. Baik, sama-sama Pak Adi. Jadi memang Pak Teguh sangat memungkinkan seseorang pada saat bertransaksi di instrumen Hang Seng, itu pergerak, apa namanya, membuka posisinya akan menjadi sering Pak Teguh ya? Iya, benar Pak Deki ya. Karena volatilnya lebih cepat, ya jadi kita lebih cepat out ya. Betul. Cepat keluar gitu kan. Saya sependapat dengan yang Pak Adi tanyakan, yang penanya pertama tadi, walaupun misalnya kita mendapatkan keuntungan 5 poin kah, ataupun 10 poin kah, kalaupun 10 poin dikalikan dengan 5 dolar, itu berarti sudah 50 dolar Pak Teguh ya. Ya, benar sekali Pak. Untuk sekali shoot ya, istilahnya gitu kan. Sekali shoot. Betul, nanti setelah itu kita menunggu momen yang berikutnya, apakah ada momen ketika ada, kita bisa entry lagi. Dan itu silahkan dimanfaatkan di jam-jam yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Ya, apalagi untuk kejar 5-10 poin, mungkin hitungan detik Pak ya. Ya, hitungan detik sekali Pak Teguh. Ini betul-betul saya dengan kawan-kawan sering menyebutnya bahwa bertransaksi di stok indeks itu ibarat mengemudikan mobil F1 Pak Teguh. Tuh, saking cepatnya ya. Saking cepatnya betul. Kita tidak ada kesempatan untuk melambai-lambai tangan ibaratnya ya, pada saat mengemudikan F1 ya. Benar sekali Pak Deki. Jadi memang untuk Hang Seng ini, kita memang harus pakai technical Pak Deki ya. Ya, betul. Kalau pakai fundamental kayaknya ketinggalan nih Pak. Nah, ini bagi Anda yang memang ini cocok sekali stok indeks Hang Seng ya. Ini apabila Anda yang memang secara aktivitas memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, namun ingin memanfaatkan fluktuasi pasar, Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan daripada stok indeks ya. Ini pergerakannya luar biasa, sangat cepat sekali. Jadi, segala sesuatu yang mungkin terjadi di pasar itu akan terjadi pada saat itu. Dan boleh dibilang juga Pak Teguh, bahwa bertransaksi pada instrumen stok indeks ini, ini adalah trading sehat Pak Teguh. Apa itu Pak? Kenapa sehat? Karena kita akan selalu ketemu matahari Pak. Oh iya, pagi-pagi ya. Betul, ketika malam kita istirahat. Tidak sebaliknya ya. Ya, seperti di forek ya. Tapi saya tidak sebutkan itu Pak Teguh. Karena memang double punch ya. Apalagi kita menunggu FOMC ya. Nah, ini luar biasa. Ya, dan di sini kita tidak perlu menunggu FOMC, kita tidak perlu menunggu NFP gitu ya Pak Teguh ya. Ya, baik-baik ya. Oke, baik. Tapi kami masih menunggu ya pertanyaan yang masuk untuk para partisipan ya. Bisa lewat chat diketik aja, ya biar kami bacakan, atau lewat mikrofonnya seperti Pak Adi tadi pertanyakan ya. Dipersilakan. Ini hal menarik ya Pak Diki ya tentang Hang Seng ya, atau mungkin Nikke ya. Nikke juga sebenarnya cukup berpeluang ya Pak Diki ya. Ya, cukup berpeluang. Karena memang, apalagi di Nikke ya, ini kan pergerakannya kalau nggak salah dia per 5 poin ya. Ya, betul. Ya, jadi 5, 10, 15, 20, ini luar biasa nih ya. Untuk hari ini juga Pak Diki ya, saya lihat Hang Seng ya, ini luar biasa pergerakannya. Ya. Pagi ini ada gap up ya untuk di Hang Seng. Bisa dilihat mungkin nanti para partisipan ya, di grafiknya Hang Seng hari ini ada gap up. Begitu dia naik, sekitar 50 sampai 100 pip, dia langsung dihajar turun Pak. Turunnya luar biasa. Dia menutupi gap Pak ya, yang seperti biasa terjadi di Hang Seng. Betul. Dan memang pergerakan daripada stock index ini, boleh dibilang, jarang sekali tengok kiri kanan Pak Teguh ya. Sekali naik, dia betul-betul naik Pak. Nah, yang jadi pertanyaan tentu adalah, di mana kita memanfaatkan untuk melakukan entry Pak? Jangan-jangan ketika kita nge-buy, ternyata itu posisi sudah di puncak Pak Teguh ya. Begitupun sebaliknya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan stok kastik untuk menghadapi stock index ini ya. Baik Pak Teguh, apabila tidak ada pertanyaan lainnya, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik Pak Diki. Baik ya, para partisipan, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan ya, pemerintah dari Mr. Dekifan Slobi, masalah materi stock, for stock ya, maksudnya stock, maksudnya adalah stok kastik ya, for stock, yaitu untuk diindeks saham. Yang karena pergerakannya saham itu relatif lebih cepat dibanding produk-produk lainnya, jadi Pak Diki menyarankan untuk menggunakan stok kastik ya, karena stok kastik ini salah satu indikator yang kita gunakan secara cepat ya, dan volatil, yang bisa menunjukkan overbought atau oversold ya. Di situ terjadi ada pembalikan arah yang biasa terjadi. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih untuk para partisipan yang bergabung sehari-hari ini, dan kita akan bertemu lagi dengan materi-materi yang lebih menarik ya, minggu depan. Bisa dihubungi para pengundangnya untuk webinar-webinar selanjutnya, dan semoga acara ini dapat bermanfaat buat kita semua ya, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru dalam trading, dan kita akan terus ya, memberikan edukasi ke semua partisipan yang bisa bergabung, dan kami ucapkan banyak terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua, dan salam profit. Thank you, salam profit semua. Terima kasih banyak Pak Deki dan Pak Teguh. Ya, sama-sama Pak Felix. Terima kasih Pak Andre, sama-sama. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.